Perjanjian baru itu membuka hati dan pikiran keyakinan saya untuk merubah sebuah keyakinan. Saya buka kitab Al-Quran, curah 3 Ali Imran, ayat yang ke-45. Mulai membandingkan. Iya, mulai perjanjian baru ini ada perbandingan. Sesungguhnya kata Allah SWT kepada Jibril dan disampaikan oleh Muhammad bahwa Isa anak Maryam adalah dia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia terkemuka di dunia dan di akhirat, saya berpikir ini orang siapa? Kalau dia terkemuka di dunia dan di akhirat, dia bukan Nabi. Abraham saja tidak terkemuka di dunia dan akhirat. Musa saja tidak terkemuka di dunia dan akhirat. Elia saja tidak terkemuka di dunia dan akhirat. Tapi kenapa dia menunjukkan satu nama yang terkemuka di dunia dan akhirat adalah Isa Al-Masih. Dan ayat yang bawa saya bertobat adalah Roma pasal 14 ayat 8 dan 9. Lima ayat Alkitab ini membuat Murtadin Andreas Murhanuddin bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Mari kita saksikan video berikut ini. Perjanjian baru itu membuka wawasan hati dan pikiran keyakinan saya untuk merubah sebuah keyakinan. Yang saya baca pertama perjanjian baru itu adalah kitab Matius. Matius biasa. Tapi Matius pasal 28, 18 sampai dengan 20 itu dia berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua saya baca kitab Markus biasa, Lukas biasa. Tapi begitu saya baca Injil Yohanes. Injil Yohanes itu membuat saya berubah dari keyakinan yang lama, keyakinan yang baru. Yang pertama saya baca adalah, ini belum ada yang bimbing ini. Belum ada guru. Saya baca sendiri. Tidak ada guru, tidak ada pengajar, tidak ada yang bimbing. Saya tidak tanya kemana, ke sana, ke sini. Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulai dari firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang jadi manusia Yesus itu bukan Elohim, tapi firman. Yang mati itu juga bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh mati. Yang mati itu adalah firman yang menjadi manusia. Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 9. Dan menjelaskan di situ bahwa dengan matinya sebagai manusia. Yang mati itu adalah manusia yang lahir dari firman yang namanya Yesus. Akhirnya saya baca yang pertama. Yang kedua saya menemukan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Itu yang kedua, poin yang kedua. Lalu akhirnya dari poin yang kedua ini, saya buka kitab Al-Quran di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Mulai membandingkan. Iya, mulai perjanjian baru ini ada perbandingan. Dan di dalam surat 3 Ali Imran ayat 45 ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulnya yang namanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang artinya adalah Artinya apa bahwa sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Jibril dan disampaikan kepada Muhammad Muhammad bahwa Isa anak Maryam adalah dia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia terkemuka di dunia dan di akhirat, saya berpikir, ini orang siapa? Kalau dia terkemuka di dunia dan di akhirat, dia bukan Nabi. Nabi, nggak ada orang yang Nabi yang terkemuka di dunia dan akhirat. Abraham aja tidak terkemuka di dunia akhirat. Musa aja tidak terkemuka di dunia akhirat. Elia aja tidak terkemuka di dunia akhirat. Tapi kenapa dia menunjuk satu nama yang terkemuka di dunia dan akhirat? Adalah Isa Al-Masih. Kok Isa Al-Masih? Kenapa bukan Nabi saya? Yang terkemuka di dunia akhirat. Lanjut. Semakin gairah saya untuk membaca ini kitab. Halo. Kisah para rasu pasal 4 ayat 12 di bawah kolong langit. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh bisnis selamat. Dan ayat yang bawa saya bertobat adalah Roma pasal 14 ayat 8 dan 9. Ayat 9 yang berkata begini. Kristus Yesus mati supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang hidup dan Tuhan atas orang mati. Begitu saya baca ayat ini, saya berpikir sederhana. Rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhan yang orang Kristian dan Katolik. Tetapi Yesus itu Tuhan yang orang hidup dan orang mati. Pikiran saya sederhana. Daripada tunggu mati bapak-kiriran saya lebih baik sekarang saja. Akhirnya saya menyatakan diri saya malam itu menjadi orang Kristus. Penyikut Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak cara dipakai oleh Tuhan untuk membuat seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang perlu kita seroti dan perhatikan bersama. Bukan kita yang memilih Yesus. Tetapi Yesuslah yang memilih kita. Itu jelas terlihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak Andreas Burhanuddin ini adalah seorang yang tadinya tidak beriman kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi puji Tuhan oleh karena karya roh kudus beliau meninggalkan keyakinannya yang lama dan sekarang menjadi orang Kristen. Sekaligus menjadi seorang pendeta yang begitu gigi dan getoh untuk menyaksikan pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Dan sekaligus juga menyaksikan mengabarkan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Mertanin Andreas Burhanuddin ini bertobat dan terbuka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena diajari oleh pendeta, pastor, pendatua gembala. Tetapi oleh karena beliau sendiri merasa tertarik untuk membaca, merenungkan, mempelajari, menggali, mengeksplorasi Alkitab. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, coba diuji, dites, ketika siapapun yang rindu untuk menemukan kebenaran. Hampirilah dan dekatilah Alkitab. Dengan hati yang murni, tulus, ingin menemukan kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang membawa kepastian keselamatan. Saudara dikasih Tuhan. Ternyata karena begitu getol dan giginya, Mertanin Andreas Burhanuddin mempelajari Alkitab. Sehingga hati dan pikirannya dibukakan oleh roh kudus. Minimal ada lima ayat-ayat yang menjadi kesaksian atau testimoni beliau. Sehingga pada akhirnya membuka hati dan pikirannya. Sehingga merubah, merestorasi keyakinannya yang lama menjadi keyakinan yang baru. Yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pun beberapa ayat yang beliau telah sampaikan dari apa yang sudah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara tadi. Yang pertama, Matius 28, ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jamat. Salah satu dari bagian ayat-ayat ini yang sangat menyentuh dan menyentak hati dari Bapak Andreas Burhanuddin. Sehingga menjadi seorang yang murtat meninggalkan keyakinan yang lama. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya adalah. Ketika Yesus berkata dan memberikan pengakuan. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan beliau nanti membandingkan dengan ayat kitab suci. Yang dia pahami dan mengerti sebelum menjadi orang Kristen. Bahwa ternyata Isa Al-Masih itu adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kepada Yesus diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saya ingin mengetok dan membuka mata hati, mata rohani saudara-saudaraku di luar sana. Adakah sosok manusia di dunia ini yang pernah diberikan kepadanya segala kuasa di sorga dan di bumi? Hal ini menunjukkan dan membuktikan. Dan memang dalam keyakinan Kristen, Yesus itu nabi putusan rasu. Tapi kalau sampai Alkitab memberikan konfirmasi, penegasan yang begitu eksplisit. Kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bahkan nanti berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa memberikan hidup yang kekal. Sudah punya eksistensi sebelum menjadi manusia. Bahkan sebelum Abraham jadi. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus tidak bisa dimengerti hanya dalam dimensi keberadaannya atau keadaannya sebagai manusia. Tapi memiliki dimensi ilahi. Dalam keadaannya sebagai yang ilahi. Yaitu sebagai firman yang ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia diam diantara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang dianugerahkan oleh Bapak. Kepada Yesus. Jadi dalam konteks Kristen. Saya sangat sependapat dengan beliau. Bukan Elohim. Bukan Yahweh. Bukan Allah Bapak yang menjadi manusia. Tapi firman yang ada dalam diri Allah. Firman itulah yang turun. Menjadi manusia atau mengenakan tubuh kemanusiaan. Jadi kalau nanti ada orang bertanya. Masa Tuhan mati? Saya mau tegaskan. Yesus Kristus Sang Pirman Sang Logos itu memiliki dua natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Pribadi Yesus Kristus Sang Pirman Sang Logos yang mengalami kematian. Bukan dalam keadaan sebagai yang ilahi atau sebagai firman. Karena sebagai firman hakikatnya kekal. Tidak pernah mengalami kematian. Jadi siapa yang mati? Yang mati adalah Yesus Sang Pirman Sang Logos. Dalam keadaannya sebagai manusia. Itu jelas terlihat di dalam Filipi Pasal 2 ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu sayu. Pribadi Yesus Kristus Sang Pirman Sang Logos itu. Mengalami kematian dalam keadaan sebagai manusia. 1 Petrus 3.18 Dia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Epesus Pasal 2.15 Sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi orang Kristen sama sekali tidak punya keraguan dan kebimbangan. Meyakini mempercayai bahwa yang mati di kayu sayu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan natur sifat tabiat sebagai manusia. Ayat yang ketiga Yohanes 14. Ayat 1 sampai 3. Dan ayat 6. Jangan lagi nisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat dimana aku berada. Kamu pun berada. Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Ayat ini juga merupakan bagian yang membuka mata hati-mata rohani. Murtadin Andreyas Murhanuddin. Sehingga bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mengubah keyakinannya yang lama menjadi keyakinan yang baru. Dia menjadi orang Kristen. Bahkan menjadi hamba Tuhan. Oleh karena mengerti, menyadari, mempercayai. Tidak ada orang sampai kepada Bapak. Kalau bukan melalui Yesus. Meskipun di dunia ini ada ukapan yang berkata. Banyak jalan ke Roma. Jangan samakan jalan ke Roma dengan jalan ke sorga. Jalan ke sorga hanya satu. Melalui pribadi Yesus Kristus Sang Pirman. Yang telah menjadi manusia. Dia berasal dari sorga. Datang dan turun ke tengah-tengah dunia. Dan dia telah kembali ke sorga. Dia menjanjikan sorga. Maka pasti. Bukan mudah-mudahan. Tapi pasti masuk sorga. Ayat yang keempat. Kisah para rasul 4 ayat 11 sampai 12. Yang mana ayat ini sebenarnya mirip dengan Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu pencuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia. Merujuk ayat 11. Selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain. Yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. No other name. Tidak ada nama lain. Yang olehnya manusia berdosa. Dapat ditebus. Diselamatkan dan dibenarkan. Selain di dalam. Dan melalui. Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kelima. Roma 14 ayat 8 sampai 9. Sebab jika kita hidup. Kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati. Kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati. Kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah. Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia. Maksudnya supaya Kristus. Menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati. Maupun atas orang-orang hidup. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Penguasa. Atas orang-orang hidup. Maupun atas orang-orang mati. Ada saatnya nanti. Yesus sebagai Tuhan itu. Penguasa atas orang-orang hidup. Dan orang-orang mati. Di akhir jaman. Ketika Kristus datang pada kali kedua. Dialah yang akan menjadi. Hakim adil. Yang akan mengadili. Orang-orang percaya. Menentukan upah. Apa yang pantas dalam hidupnya. Selama hidup di dunia ini. Dengan karya. Dengan pola. Cara gaya hidup. Yang diperagakan di tengah-tengah dunia. Tapi. Yesus akan menjadi. Hakim yang adil. Bagi orang-orang yang tidak percaya. Mengapa engkau masuk neraka? Maka jawabannya nanti. Karena selama kami hidup. Kami tidak mengaku. Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi kenyataannya. Benar-benar. Engkau Yesus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi akhirnya orang akan mengaku dengan mulut. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sujud menyembah. Kepadanya. Siapapun yang punya lutut. Pasti sujud menyembah kepada Yesus. Tapi kalau di akhir jaman terlambat. Itu sebabnya. Murtadin Andreas Muraduddin berkata. Daripada menunggu mati. Baru percaya Yesus. Itu akan menjadi sia-sia dan terlambat. Lebih baik. Sekarang saja saya percaya. Ini merupakan. Sikap yang sangat baik dan benar. Dan roh kuduslah yang bekerja. Membukakan hati pikiran. Murtadin Andreas Muraduddin. Sehingga dia terbuka percaya. Mengakui Yesus. Mempercaya Yesus sebagai Tuhan. Juru Selamat dalam hidupnya. Ingat Bapak Ibu Saudara. Yesus itu adalah Tuhan. Bagi orang-orang hidup dan orang-orang mati. Karena itu. Sebelum terlambat. Bukalah hati pikiranmu. Terima dari dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup. Tuhan Yesus berkati. Amen.